Hai guys selamat datang kembali bisa hari ini telah pergi ke konser hari kedua G-idol di korea dalam tenke penggemar tersebut Lisa terlihat sangat imut melambai ke penggemar di luar gedung yang hadir untuk konser tersebut dengan membekan lipstick milih G-idol Lisa terlihat kembali membuka polinya dengan rambut yang semakin panjang memperlihatkan jidatnya yang menawan yang selama ini disembunyikan dalam video tersebut terlihat juga manajer Lisa masuk mengiringinya dengan membawa dua bakat bunga yang diakini masing-masing bunga itu untuk mini Damion setelah pulang dari konser bisa membuka jendela mobil dan menarikan desa tomboy milih G-idol serta berinteraksi kepada penggemar yang telah menunggu sementara itu baru ini penggemar dibuat cukup penasaran dengan salah satu member dari grup CKT48 dari Indonesia yaitu grup yang dibentuk seperti AKB48 di Jepang dimana gadis ini terlihat mirip seperti gaya Lisa dengan rambut pendek berponinya kita semua ketahui bahwa Lisa sangat identik dengan gaya rambut pendek berponi apalagi akhir-akhirnya Lisa masih betah menggunakan warna rambut blondinya sehingga fans dan netizen, musuhnya yang ada di twitter akan terlintas Lisa saat pertama kali melihatnya disini menurut kalian mirip nanti guys, komen di bawah ya